Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah berkunjung ke channel Toko Pertanian 5758 Kali ini saya akan mereview Pupuk Saprodak dari Saprotan Utama Dan Ponscaples dari Petrokimia Gresik Apa saja kandungannya Apa saja manfaatnya Berapa dosisnya Yuk kita selesikan Sekiru Toko Pertanian 5758 Maju bersama petani Ponscaples adalah Pupuk yang diperkaya dengan zinc Atau ZN Untuk mengoptimalkan Pembentukan bunga Dan memperbanyak buah Serta diperkaya dengan Sulfur atau es Untuk meningkatkan kualitas Dan daya simpan hasil panen Keunggulan Pembentukan plus adalah Satu Pupuk majemuk NPK Yang diperkaya dengan unsur Sulfur dan zinc Yang kedua Adalah meningkatkan efisiensi Dan efektivitas Penggunaan pupuk Yang ketiga adalah Meningkatkan jumlah Dan mutu hasil panen Yang keempat Adalah Merupakan hasil racikan Bahan baku Melalui proses produksi Yang tepat Sehingga Menghasilkan Kualitas sampelan produk Yang homogen Saprodab Adalah merupakan Pupuk majemuk Yang 85% Larut dalam air Sehingga Mudah Diserap Oleh tanaman Dan meningkatkan Bertumbuhan Kekuatan batang Dan meningkatkan Warna daun Serta kualitas akar Yang pertama Adalah Ponska Plus Atau Pupuk NPK Ponska Plus Produk dari Petrokimia Kresik Dan kandungannya adalah 15 15 15 Plus CN 2000 BPM Dan Sulfur 9% Dengan Slogan Plus kandungannya Plus panennya Masalahnya adalah 25 Kilogram Unsur Hara yang terkandung Adalah Pertama N Atau nitrogen 15 B2O5 Atau Pospat 15 K2O Atau Kalium 15 Zinc Atau ZN 2000 BPM Sulfur Atau S 9% Dosis Anjuran Pupuk NPK Ponska Plus Adalah Untuk Tanaman Pati Dan jagung Dosisnya Adalah 300 Kg Pertikkar Pertu Aplikasi Pupuk Dasar 0 Haris Tanam Sesuai Pertama Atau 20 Haris Tanam Dibenamkan Ataupun Ditaburkan Untuk Sayuran Buah Nase Tomat Dan Bawang Merah Dosis Perhektar Nya Adalah 800 Kg Perhektar Diberikan Pada 0 Hari Dan Pupuk Sesuai Pertama Atau 20 Hari Setelah Penas Untuk Tanaman Kentang 800 Kg Perhektar Diberikan Pada Pupuk Dasar 0 Hari Setelah Tanam Susuhan Pertama Atau 2 Hari Setelah Tanam Untuk Tanaman Buah Buahan Ambulat Mangga Dan Kurian Dosisnya Adalah 1.600 Gram Perpohon Diberikan Pada Awal Musim Kejan Yang kedua Adalah Akhir Musim Kejan Di Tampur Engkat Atau Di Untuk Anggur Atau Apel 650 Sampai 750 Gram Perpohon Diberikan Pada Saat Setelah Rompas Dan Yang kedua Adalah Setelah Pembesaran Buah Untuk Melon Ataupun Semangka Adalah 1.200 Kilogram Perhektare Sebagai Wipu Dasar Dan Diberikan Lagi Sebagai Wipu Susuhan 30 Hari Setelah Tanam Untuk Tebu 480 Kilogram Perhektare Diberikan 0 Sampai 22 Hari Setelah Tanam Dan Yang kedua Adalah 35 Sampai 45 Aris Dan Tanam Untuk Tanaman Hias 600 Kilogram Perhektare Diberikan 1 Sampai 2 Minggu Dan Yang ketiga Adalah Yang kedua Adalah 3 Minggu Anjuran Adalah Bersifat Umum Anjuran Pembuka Spesifik Lokasi Dan Komunitas Lain Dapat Dikonsultasikan Dengan Dinas Teknis Tempat Atau Pusat Layanan Pelanggan PT Bepro 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 C Ini Adalah Nama Terbayanan Pelanggan 08 00 18 8 8 8 7 7 7 Yang kedua Adalah Bubuk Saprodat Produk Dari Pak Tani Atau Saprotan Utama Dengan Kandungannya 16 20 Plus 12 S Amonium Pospat Kemasan 25 Kg Kemasannya Susun Hara Yang terkandung Di dalam Saprodat Adalah Nitogen Atau N 16 Persen Pospat Atau P2O5 Atau 20 Persen Sulupur Atau S Adalah 12 Persen Ancuran Pemakaian Untuk Tarawar Padi Ataupun Palawija Dosisnya Adalah 100 Sampai 150 Kilogram Per Hektar Dengan Ditabur Untuk Padi Ditugal Atau Dikunakan Untuk Palawija Tidak Yang kedua Adalah Tidak Tanaman Hortigulura Dosisnya Adalah 300 Sampai 500 Kilogram Per Hektar Cara Aplikasinya Adalah Ditugal Atau Dikocor Yang ketiga Adalah Tanaman Perkebunan Sawit Kakau Karet Dan Dosisnya Adalah 300 Sampai 500 Kilogram Per Hektar Dengan Semoga Bermanfaat Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh